Siap-siap, 3 bantuan tambahan KPMPKH cair lagi mulai Senin tanggal 27 Juni 2022 Bantuan tambahannya apa saja teman-teman sosial semuanya? Kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin, amin ya robbalan, amin Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira khusus kalian KPMPKH Sambil menunggu pencairan PKH tahap 3, jika bantuan tambahan ini bisa diterima lagi oleh KPMPKH Tandakan sehat lagi, mulai hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Namun sebelum ke pembahasan lebih lanjut, mari kita berteman dengan cara subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya Untuk selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis tentunya Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah Dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita Tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video kami Supaya kalian berkesempatan mendapatkan rejeki tambahan giveaway total ratusan ribu setiap bulannya dari channel ini Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya Sebelumnya kami ucapkan selamat sekalian KPMPKH yang sudah cair untuk bantuan PKH tahap 2-nya Sedangkan untuk KPMPKH yang sampai saat ini belum cair namun namanya sudah masuk ke dalam SP2D PKH tahap 2 Tentunya tinggal menunggu proses transferring saja ya Jadi kalian silakan cek saldo PKH-nya secara berkala Sedangkan untuk penyaluran PKH tahap 3 sendiri Kalau kita melihat pengumuman resmi dari Kementerian Sosial akan dicairkan di bulan Juli 2022 Dan kemungkinan besar di akhir bulan Juli Namun jangan khawatir sambil menunggu pencairan PKH tahap 3 KPMPKH juga akan mendapatkan bantuan tambahan Yaitu 3 bantuan tambahan yang akan cair Dan akan diterima oleh KPMPKH Bantuan tambahannya apa saja teman-teman sosial semuanya Lalu saja yang pertama bantuan tambahan yang akan diterima oleh KPMPKH adalah Bantuan Panganon Tune atau BPNT Jadi seperti kita ketahui bersama untuk bantuan Panganon Tune atau BPNT Adalah bantuan reguler dari pemerintah yang dicairkan sepanjang tahun 2022 Dengan nilai bantuan Rp200.000 Dan khusus di bulan Juni 2022 ini Tentu untuk bantuan BPNT lokasi bulan Juni akan segera dicairkan di bulan Juni Dengan catatan proses revisi DIPA sesuai OTK baru Yang kemarin belum disetujui oleh Bapenas dan juga Kementerian Keuangan Bisa segera terselesaikan Sebelum akhir bulan Juni 2022 Dan disetujui oleh Bapenas serta Kementerian Keuangan Dan berita baiknya untuk bantuan BPNT Khususnya lokasi bulan Juni sudah masuk di keterangan pada aplikasi 6NG Sudah berhasil OMSPAN Itu berarti untuk penyaluran BPNT alokasi bulan Juni akan segera dilaksanakan Tinggal menunggu nama-nama yang masuk ke dalam SK Penentapan Penerima Bantuan Program BPNT Alokasi Bulan Juni Serta SP2D BPNT Alokasi Bulan Juni Mudah-mudahan akan segera terrealisasikan untuk pencairan BPNT-nya Amin Baik teman-teman sosial semuanya selanjutnya bantuan tambahan kedua Yang juga akan cair mulai tanggal 27 Juni 2022 adalah Bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP Jadi teman-teman sosial semuanya khususnya kalian KPMPKH Yang memiliki komponen pendidikan dari tingkat ISD sampai dengan tingkat SMA Yang tentunya datanya sudah valid atau sudah sinkron Baik data di DTKS, di Dukcapil maupun di Dapodik Serta nama-anaknya masuk ke dalam SK Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Tahun Anggaran 2022 Atau anaknya masuk ke dalam nominasi penerima program Indonesia Pintar Tahun Anggaran 2022 Dan sudah melakukan aktifasi rekening sebelum tanggal 30 Juni 2022 Jadi bagi KPMPKH yang nama anaknya masuk ke dalam nominasi calon penerima program Indonesia Pintar Tahun 2022 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Maka besok mulai hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Sudah kembali di proses untuk penyaluran Bantuan Program Indonesia Pintar Dan kalian bisa cek secara berkala Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya untuk bantuan tambahan ketiga Yang akan cair di bulan Juni 2022 Adalah program Bantuan Iuran atau PBI Jadi buat teman-teman KPMPKH Kalian juga berhak mendapatkan Bantuan Iuran atau PBI Jadi bagi penerima bansos program Bantuan Iuran Akan mendapatkan bantuan bukan berupa uang tunai atau barang Namun dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis Baik di putus mas maupun di rumah sakit Jadi bansos PBI ini diberikan dalam bentuk Iuran Jaminan Kesehatan Yang disetorkan pada pihak BBJS Kesehatan setiap bulannya Dengan begitu penerima bansos PBI terdaftar sebagai peserta BBJS Kesehatan Aktif yang Iurannya dibayarkan oleh pemerintah Jadi teman-teman penerima program Bantuan Iuran Bisa berobat di puskes mas maupun di vaskes rujukan Tanpa dengan dipungut biaya Baik teman-teman sosial semuanya Itulah tadi tiga bantuan tambahan Yang bisa diterima oleh KPM PKH Sambil menunggu pencahiran PKH tahap 3 besok Semoga bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh